Warga kampung Cetengkor di Cianjur, Jawa Parah dihebohkan dengan gangguan aneh yang dialami satu keluarga. Di rumah inilah keluarga yang selama sepekan terakhir diselimuti ketakutan, karena gangguan yang diduga dilakukan makhluk gaib. Menurut pengakuan pemilik rumah, peristiwa mistis di luar nalar terjadi setelah mahrib hingga tengah malam. Teror gaib yang kerap muncul berupa sekelebat bayangan serta perapotan rumah yang dilempar dan dirusak. Beberapa tetangga juga mengakus sempat melihat kejanggalan yang terjadi di rumah keluarga Yanni. Karena takut menimbulkan kecelakaan, para tetangga dan tokoh agama menggelar pengajian setiap malam. Tangguan mahluk halus itu, terutama di rumah ibu ujung ini ya, sudah lama, dua atau tiga tinggi itu. Dan saya sama rekan, disertai nomor kapol, saya alhamdulillah, yang bisa melaksanakan dawah sulan. Sebagai mana saya biasa dilaksanakan dawah sulan, kalau ada makhluk-makhluk yang mengganggu manusia, semoga dilaksanakan dawah sulan tadi, doa noa kita dijawab oleh Allah SWT, dan pengkuni rumah ini juga warga kampung Cetamun ini tidak lagi diganggu sama makhluk. Harus itu. Kini setiap malam keluarga Yanni mengungsi di rumah kerabatnya. Mereka hanya beraktivitas di rumah pada siang hari. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihyan, AINews melaporkan. Baik, Pemirsa, untuk mengulas lebih lanjut mengenai teror di sebuah rumah di Cianjur, sudah bergabung Kepala Desa Sukabakti, yaitu Pak Tatang. Kami juga bergabung dengan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hamdan Rashid. Saya sapa dulu Pak Tatang. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Pak Tatang bisa diceritakan Pak, keanehan apa saja, Pak, yang terjadi di desa atau di kampung Citengkor ini, Pak? Oh, iya. Kejadiannya awalnya begini. Anaknya yang bernama Rohmat, tulang dari Lampung, dia mengadakan syukuran di sore hari, sekitar jam 5 sore. Namun pada malam harinya, ibu Jujun yang punya rumah, mau masak, ternyata ada satu benda yang murak dari atas, yang jatuh ke bawah menimpa kepalanya. Dan selanjutnya, dia tidak bercerita kepada siapapun. Namun keesok hariannya dan lusanya, masih terus-menerus. Akhirnya setelah mencapai 2 minggu, kurang lebih, dia baru bercerita ke tetangga yang lainnya. Akhirnya, setelah itu, tetangga melihat kejadian secara langsung, ternyata kejadiannya di siang bolong, yaitu sekitar jam 2 sampai jam 4 sore, rata-rata kejadiannya. Yang kejadian lebih detilnya, ternyata andai kata ibu itu mau masak, menyalakan api, langsung apinya disembur sama air. Dan andai kata dia sudah memasak makanan, suka diperakperandakan oleh dia. Tapi makhluknya agak kelihatan, sama mata kita, namun sama susunya suka kelihatan. Yusunya yang bernama Henra, sekitar umur 10 tahun, oleh dia suka kelihatan. Katanya ada yang berbentuk kayak pocong, dan ayah berbentuk makhluknya berkulit hitam, dan ada juga yang kelihatan seperti makhluk yang berkulit merah. Berapa lama Pak itu berarti keanehannya terjadi? Dua minggu ini ya? Iya, dua minggu sekarang. Tepatnya mulai tanggal 13 Juni 2020 sampai sekarang. Dan kemari juga, iya betul. Baik, Pak Tatang itu kan terjadi di siang bolong begitu. Apakah sudah ada diselidiki atau diperiksa langsung Pak? Mungkin ada kejadian logis yang terjadi, apakah mungkin hewan atau ada manusia di situ Pak? Iya, kejadian itu langsung bersama-sama dengan aparatur pemerintahan, dengan Bapak Kapolsek juga turun tangan, juga anggota turun tangan, ingin langsung mengetahui apa yang terjadi. Nah, pada waktu itu kebetulan ada anggota saya, tetap desa, langsung datang ke sana, ingin melihat kejadian secara langsung. Kebetulan ada meja, mejanya berbentuk meja makan, tapi dibuat dari kayu. Saya biasanya suka diikat sama tali air pin, namun pada waktu itu dicoba dibuka. Saya pengen lihat, eh ternyata bukti sekali. Setelah baru melangkah, tiga langkah, itu si mejanya langsung jatuh, kayak dijatuhkan sama orang begitu. Berarti Pak Bapak mengalaminya sendiri begitu ya? Betul sekali. Jatuh? Mungkin ada angin begitu Pak? Enggak ada, soalnya di dalam rumah, di pinggiran rumah enggak ada. Ditaruh di rumah juga, suka jatuh gitu. Ditaruh di pinggiran rumah, masih tetap gitu. Meja itu jadikan mainan dia, kayaknya gitu. Baik. Lalu bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian Pak? Sementara ini, kemarin juga waktu hari Selasa, malam Rabu, saya bersama-sama anggota, sampai menunggu sampai jam tiga subuh lah. Nah, oleh karena itu saya melihat sendiri, kebetulan pada waktu itu dilaksanakan tawasulan pengajian, dilaksanakan sama para rengrengan ustad setempat, yang dipimpin oleh Bapak Ketua DKM Al-Falah. Setelah itu ada, hal seperti keraksukan. Ada ya pemuda yang keraksukan, dia mengatakan bahwa saya tidak mengganggu, katanya tapi yang mengganggu yang lain. Tadi juga sudah lari, kata dia begitu. Dan malam hariannya, mencapai jam 2.30, saya bersama Pak anggota POSEC Naringul, langsung ada lagi yang keraksukan, disaksikan oleh saya lima orang, dia mengakunya leluhur dari orang tua tersebut, leluhurnya yang tidak disinggung-singgung sama anak susunya, gitu mengakunya. Itu mungkin juga itu hanya pengakuan jin, atau bagaimana saya kurang tahu persis, namun halnya baru sampai di sana penjadikannya. Dan rencana selanjutnya, andai karena masih terus-menerus, saya berusaha untuk memanggil orang pintar, untuk bisa diamankan. Informasinya sudah melakukan doa bersama, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Ada hasilnya Pak? Hasilnya cuma sedikit-sedikit, tapi ada mengurangi, kadang-kadang kalau setelah diadakan doa, kadang-kadang dua hari tidak ada, ketiganya ada lagi. Namun kemarin setelah dilakukan doa bersama, esok harinya tetap masih ada reaksi, seperti ada padi, langsung dijatuhkan, langsung disemburkan ke rumah. Jadi tidak terlalu menghasilkan doa yang dilakukan ya Pak ya? Betul. Ada rencana terus berdoa Pak di lokasi? Rencananya masih akan dilakukan, kalau tidak ada halangan, besok juga hari Jumat, akan dilakukan lagi doa bersama, mudah-mudahan ada jindungan dari Allah SWT, tidak ada pertolongan, sehingga makhluk tersebut tidak menangguh, walaupun tidak menangguh jiwa, itu tetap menjadi gangguan secara kecil hois. Pak, tatang cerita tentang rumah berhantu ini kan sudah viral, dan menjadi berpincangan beberapa hari ini begitu ya. Betul Pak, banyak yang datang untuk melihat Pak? Betul sekali. Terutama mulai berdatangan sejak tanggal 29 Juni, setelah Bapak RW memberikan tahu kepada orang lain, melalui grup WA-nya, yang akhirnya banyak orang yang tahu, sehingga penasaran untuk melihat bagaimana pergerakan jin tersebut. Di cerita viral ini juga disebutkan, kalau menggunakan kamera susah begitu ya Pak ya, buram. Apakah betul? Betul sekali. Kalau menggunakan kamera itu kurang jelas, sehingga tidak bisa tertangkap adanya penampakan, namun tetap berusaha, semua rekan-rekan dari media juga, dari Bang Jai, dari Naringo, berusaha untuk menangkap secara langsung secara kamera, namun belum berhasil juga. Baik, baik. Kita ke anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pak Hamdan Rashid. Assalamualaikum, Pak Hamdan. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamdan, ini ada peristiwa rumah berhantu di Kampung Cihitengkor, Desa Sukabakti, Pak. Dari penjelasan Pak Tatak, Kepala Desa di sana, kalau sudah di kejadian aneh tersebut, sampai muncul di siang bolong begitu, bagaimana respon Anda, Pak? Jadi, pertama, sebagai orang beriman, kita wajib percaya adanya makhluk-makhluk yang gaib. Makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata kepala. Jadi, ada namanya jin, ada namanya setan, ada malaikat, itu ada. Kita wajib percaya. Karena itu maksudnya bagian dari rukun iman, percaya berhubungan yang gaib. Terkait dengan masalah kejadian yang dijanjur tadi, saya yakin itu benar terjadi ya. Dan, apa yang saya katakan tadi benar, bahwa ada makhluk halus yang bisa mengganggu sebuah warga atau sebuah rumah ya. Tapi, kalau dalam pandangan Islam, seseorang atau sebuah rumah itu bisa dimasuki makhluk yang jahat, seperti itu, ketika kurang digunakan untuk berdikir, untuk berjangkongan. InsyaAllah, kalau sebuah rumah atau seseorang yang rajin berdikir, rajin berjangkongan itu akan terselamatkan dari gangguan-gangguan seperti itu. Jadi, kita harus percaya ada makhluk yang gaib, seperti itu, yang juga mengganggu manusia, ada jin, ada setan ya, tapi juga ada yang baik, seperti mereka. Tetapi, makhluk jihad tersebut tidak akan mengganggu kita sepanjang kita rajin ibadah, rajin sholat, rajin berjangkongan, rajin berdikir. Oke, Pak Emdat, ini informasinya sudah dilakukan itu, Pak Doa, bersama zikir, yang dilakukan oleh Kepala Desa, Pak Tatang Langsung, namun belum ada perubahan. Apa yang harus dilakukan lagi, Pak? Ya, itu istiqomah, harus terus menerus, tidak bisa hanya sekali dua kali, harus terus menerus, nanti lama-lama mereka akan pergi sendiri, panas. Bukan hanya sekali, kemudian berhenti, Pak, seperti itu. Jadi, harus istiqomah. Maka yang punya rumah, coba biasakan berdikir, biasa becah Quran di rumahnya, insya Allah akan pergi sendiri nanti. Hanya panas itu bagi mereka, ya. Baik, saya kembali ke Pak Tatang. Pak Tatang, ini informasi dari Pak Hamdan, harus istiqomah, begitu terus-terus menerus, melakukan doa, zikir, agar ya memang kita harus percaya ada makhluk lain selain manusia. Rencana akan terus dilakukan, Pak? Betul sekali. Saya sudah berbicara sama Pak Kaur Kecera dan Pak Ketua Nduri. hal ini kita untuk bersama-sama terus-menerus dilakukan di rumah tersebut, dilakukan pengajian atau tawaslan dan sebagainya, untuk memohon berhidupan Allah SWT, mudah-mudahan saja dengan cara tersebut, kita dapat mendapat pertolongan. Baik, saya kembali ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, kalau misalnya mendengar cerita tentang rumah yang berhidupan ini, pasti yang dikhawatirkan adalah kerasukan atau adanya makhluk tersebut yang mendominasi di kehidupan kita. Mungkinkah, Pak, hal itu terjadi, Pak? Oh, mungkin sekali. Jadi ketika orang itu blank, seseorang itu pikirannya kosong, jauh dari pikir Allah, itu sangat mudah sekali dimasuki oleh makhluk-makhluk yang jahat. Oleh karena itu, Allah perintahkan kita untuk berdikir padanya dalam kondisi saat kita berdiri, berbaring, duduk, selalu ingat Allah. Orang yang selalu ingat Allah, pasti terselamatkan dari gangguan makhluk jahat. Maka disitu pentingnya kita untuk selalu berdikir pada subhanahu wa ta'ala. Insya Allah aman. Baik, baik. Tapi betul Pak ya, kalau terjadi kerasukan itu yang masuk adalah jin? Oh, bisa. Bisa, bisa. Walau jin bisa. Ketika orang itu sedang blank, itu mudah masukin jin setan dan sebagainya. Jadi, pentingnya berdikir, terus selalu berdikir ya. Ingat Allah, Insya Allah akan aman. Ya. Ada juga hal-hal yang mungkin percaya atau tidak percaya, si penghuni tersebut meminta hal-hal yang di luar nalar, Pak. Apakah ini harus dilakukan atau seperti apa, Pak? Jangan, jangan diikuti. Kalau kita ikuti kebohon mereka, nanti bisa membuka musyrikan. Jadi, jangan memenuhi gigitan mereka. Tentang mereka. Lawan mereka. Bagaimana caranya, berdikir, baca-baca Quran. Terima kasih baca surat Al-Takoroh ya, terutama S4C ya, itu supaya dimudahamkan, istiqomah, Insya Allah aman. Kalau kita ikuti kebohon mereka, minta ini, minta itu, nanti lama-lama akan tergungkap. Kemusyrikan. Baik, terakhir ada pesan, Pak, mungkin ke Pak Tatang selaku Kepala Desa untuk bisa meredakan gangguan-gangguan tersebut? Ya, saya pesankan pada seluruh masyarakat, sejenisnya yang di Cianjur ya, yang ada kejadian seperti itu, endalah makin dekat dengan Allah. Solusinya, kembali pada ajaran agama Islam. Jangan ikuti kebohon mahluk-mahluk jahat tersebut. Karena kalau kita turuti, akan melunjak ya, mereka akan membawa kita kebohon kemusyrikan. Jadi, itulah sebagai bagian dari peringkatan Allah, agar kita harus ingat kepadanya. Maka masyarakat yang sudah berhasil langsung, seharusnya mungkin kuat imannya untuk dekat dengan Allah SWT. Baik, baik. Terima kasih, Pak Tatang. Terima kasih, Pak Hamdan Rashid, sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Semoga cepat meredah gangguan di desanya agar masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti semula. Assalamualaikum, selamat sore, Pak.